Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri persimian gedung Madrasa Sanawiyah Soleh Al-Mubarok di Desa Geburu Kejambatan Tungkal Ulu, Kapupaten Tanjung Jabung Barat. Gubernur berkatakan, pemerintah Provinsi Jambi sangat menjadari pentingnya peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas, mendorong hadirnya lembaga pendidikan yang mantap hingga ke pelosok daerah, akan memudahkan perikatan kualitas pendidikan. Gubernur mengapresiasi Yayasan Tiga Sekawas Soleh Al-Mubarok yang telah berinisiatif dalam menyediakan sarana pendidikan, komitmen Yayasan dalam dunia pendidikan, menjadi kontribusi positif dalam upaya perikatan kualitas sumber daya manusia, sesuai misi ketika Jambi bantap yang diempan oleh pemerintah. Tentu selaku Gubernur Jambi, saya berbahagia karena semakin banyak tempat pendidikan, semakin banyak tempat menikmati ilmu, maka semakin baik dan akan meningkat sumber daya manusia di usia Jambi ini, khususnya di Kabupaten Tanjung Jambung Marang. Semakin dekat pendidikan dengan masyarakat, semakin mudah orang untuk sekolah. Ongkosnya lebih murah. Kalau tadinya anak-anak di sini mungkin ikut kos, tinggal di asrama bayar. Hari ini tinggal masuk kelas bayar. Khususnya anak-anak di Tunggalulu ini. Tidak perlu lagi memikir biaya asrama. Sudah langsung tinggal di sini, bahkan juga bisa dari rumah, bisa sekolah ke sini. Artinya, semakin dekat dengan sumber-sumber pendidikan. Ini baik untuk kita semua. Al-Haris berharap, persembian gedung Madrasah Sarawiyah Soleh Al-Mubarok akan bermanfaat secara maksimal dalam meningkatkan dan mengembangkan bakat, kreativitas, hingga potensi siswa-siswi dalam mencapai prestasi. Dari Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Terima kasih telah menonton!